Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya berjumpa lagi dengan channel saya ihwanai ya teman-teman kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyetting cucah hijau berkarakter unik teman-teman sebelum lanjut ke pembahasan ya jangan lupa teman-teman like comment dan subscribe nya ya teman-teman kali ini kita akan membahas tentang cucah hijau yang berkarakter unik yang dimaksudkan adalah cucah hijau yang tidak doyan makan ef teman-teman tapi bisa birahi gitu ya memang birahi tersebut cucah hijau itu tidak hanya disebabkan oleh faktor permakanan saja teman-teman bisa disebabkan oleh faktor yang lain misalnya yang pertama terlalu mendengar sehariannya selalu mendengar cucah hijau dan yang kedua sering bertemu dengan burung-burung kecil misalnya di depan rumah kita ada burung gereja atau kita memelihara maskeran-masteran dan burung kecil lainnya dan yang ketika di rumah kita juga semisal kita memelihara kacer atau anis dan jenis cuca-cucahan lainnya teman-teman nah lalu gimana caranya menyeting cucah hijau dengan karakter seperti ini yang pertama teman-teman yang bisa kita bisa untuk menyetingnya dengan cara menggunakan settingan buah teman-teman yang pertama kita menggunakan buah tomat buah tomat dimana buah tomat ini ini adalah sangat bagus sekali untuk cucah hijau supaya di lapangan tahan jemprot teman-teman dan untuk membongkar isian juga bagus dengan buah tomat tersebut dan yang kedua bisa menggunakan buah buah pisang dan buah papaya teman-teman dikasihkan ke cucah hijau hamil satu itu secara perasmanan bersamaan demikian teman-teman supaya cucah hijau itu bisa mengimbangi antara emosi dan pirahinya nah bagi teman-teman yang memiliki cucah hijau yang berkarakter unik tersebut ya jangan sedih atau jangan bingung karena kita juga bisa menyiasatinnya dengan menyeting dengan settingan buah teman-teman ya kebetulan saya juga mempunyai cucah hijau yang karakternya demikian setiap hari dikasih ef tidak tidak akan dimakan teman-teman dia lebih memilih buah papaya atau buah pisang namun uniknya ccah hijau saya ini walaupun makan buah papaya atau buah pisang saja tapi masih pirahi teman-teman malah melet ini kalau di track mungkin kemungkinan besar pirahnya bukan karena faktor makanan atau faktor ef teman-teman mungkin saya juga mempunyai buburung kecil yang mungkin sudah beri ketemu atau gimana saya kurang paham mungkin karakter cucah hijau tersebut seperti itu ya terima kasih teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati